Saklar tukar ini tuh biasanya digunakan di hotel, di lorong. Kita mampu mengendalikan beban, baik itu lampu ataupun motor, lebih dari satu tempat. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara merakit saklar tukar. Sebelum kita belajar merakit saklar tukar atau saklar hotel, kita harus mengerti dulu di mana penggunaan dari saklar tukar ini. Saklar tukar ini tuh biasanya digunakan di hotel, di lorong, bertujuan untuk kita mampu mengendalikan beban, baik itu lampu ataupun motor, lebih dari satu tempat. Seperti biasa, kita mulai dari bahan apa aja yang kita butuhkan. Yang pertama, kita membutuhkan lampu sebagai simulasi. Di sini saya menggunakan dua buah dudukan saklar tanam ya. Selanjutnya, kita akan membutuhkan dua buah saklar tukar. Karena di sini kita akan mensimulasikan mengendalikan beban, yaitu lampu, hanya dari dua tempat. Dan yang terakhir, kita akan membutuhkan kabel NYM 1,5 mm. Untukkan titik dari lampu atau pemasangan yang kita ingin lakukan. Misalnya, ini adalah satu lorong atau satu tangga atau lantai yang berbeda. Kita sudah letakkan lampunya. Nah, kemudian kita di sini membutuhkan dua buah saklar tukar. Nah, misalnya nih, saklar satu yang pertama ini kita letakkan di lantai pertama. Saklar kedua ini kita letakkan di lantai kedua. Artinya, lampu ini nantinya kita bisa kendalikan, baik itu menghidupkan atau meng-offkan itu dari dua tempat. Baik dari lantai satu ataupun lantai dua. Untuk netral, di sini langsung aja ya. Jadi, dari sumber tegangan kita langsung alirkan sumber beban. Jadi, jika kalian bisa perhatikan di saklar ini, saklar tukar. Ini kan posisi pemasangannya seperti ini ya, di tembok ya. Seperti ini. Ketika kalian balik, nah input dan outputnya itu seperti apa? Model saklarnya itu sama ya. Jadi, untuk kabel input, kita masukkan di bagian bawah atau di nomor 0. Sedangkan untuk outputnya yang menuju ke beban ataupun lampu, kita tarik dari 0 ke 1. Jadi, saklar pertama dari nomor 3 menuju ke nomor 1. Kemudian, dari saklar pertama, angka 1 di sebagian sini, itu akan menuju ke 3. Nah, saklar kedua ini adalah saklar yang kita gunakan sebagai melayani kebebannya. Ini adalah pasal output yang bersumber dari sumber tegangan, kemudian dari saklar selanjutnya menuju ke saklar kedua. Memasukkan output dari saklar menuju ke input lampu, yaitu nomor 0 baik sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Selanjutnya, kita akan pasang kabel antara integrasi saklar 1 dan saklar 2. Dan kalian harus ingat model pemasangannya ya. Dan untuk inputnya, kita akan masukkan di bagian angka 0 ataupun sebelah kanan ya, kiri atau kanan ini. Kemudian ini, bagian ujungnya, baru kita aliri ke sumber tegangan yang ada di MCB ya. Hasil akhirnya itu rangkaiannya seperti ini. Netral itu langsung menuju beban, baik itu lampu ataupun motor. Kemudian di sini yang kita kenalikan hanya pasal. Nah pasal ini, kita masukkan ke bagian input di saklar pertama. Itu diindikasikan dengan nomor 0 ya. Jadi baik sebelah kiri atau kanan, kalian pilih terserah. Kemudian di atasnya, di bagian output dari saklar pertama, itu ada angka 1 dan 3. 1 dan 3 ini kita jadikan kabel output ya, menuju ke input saklar kedua, yaitu nomor 3 menuju ke 1, dan nomor 1 menuju ke 3. Artinya angkanya disilang ya. Nah, untuk bagian bawah, yang tadi kita gunakan sebagai input di saklar pertama, itu kita gunakan sebagai output yang menuju ke beban ataupun lampu. Untuk itu kita akan coba simulasi, apakah hasil akhir dari rangkaian saklar tukar atau saklar hotel ini itu bisa bekerja. Jadi saklar ini jika posisinya sama, maka lampunya itu akan off. Jadi jika kita tekan seperti ini, lampunya akan hidup. Dan kita tekan di saklar kedua, lampunya akan mati. Dan sebaliknya, jadi ketika logika antara kedua saklar ini, atau posisinya berbeda, misalnya kita bedain ya. Artinya ini ke atas, dan ini ke bawah, itu lampunya akan on. Artinya aliran listriknya akan mengalir ke beban. Dan sebaliknya, yang kita akan matikan disini, kita nyalakan di bagian saklar pertama atau lantai pertama, dia juga bisa nyala ya. Nah, mungkin itu saja, rangkaian sederhana yang kita bisa pelajari. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.